hai oke Halo semuanya selamat datang kembali di channel arul kripto gaming channel yang membahas tentang game game play to earn jadi kali ini saya akan membahas sebuah game yang bernama my reach farm karena di video sebelumnya saya sudah membahas game dari meds reach farm yaitu sama pengembangnya dengan my reach farm sebenarnya game ini sudah ingin saya mainkan dari jauh-jauh hari sebelum raminya meds reach farm tapi aduh bener ya kata orang ragumu rugimu waduh waktu kemarin sudah saya ingin mainkan di harga tokennya waktu di 300 perak ya sekarang mungkin sudah balik modal kalau saya mainkan dari kemarin dan yaudah daripada menyesali yang kemarin sekarang saya akan garap game ini ya saya akan coba garap game ini apakah akan menjadi cuan gaming ataukah akan menjadi rugi gaming waduh jadi daripada penasaran saya akan garap aja gamenya dan game ini dibutuhkan satu lane untuk memainkan gamenya untuk harga lainnya sekarang adalah 900 RCH untuk harga RCH sekarang yaitu di 500 perak ya jadi untuk membeli lainnya kalian membutuhkan 900 RCH atau sekitar 500 ribuan dan juga untuk mendapatkan RCH kalian juga bisa mendapatkannya secara gratis yaitu memainkan game yang sebelumnya ya game yang sebelumnya yang sudah saya bahas yaitu medridge farm medridge farm kalian bisa mendapatkan token RCH secara gratis dengan memainkan gamenya mainnya lewat Androidnya tidak perlu emulator atau di website karena mungkin dari kalian lebih suka game-game yang Android menghasilkannya untuk mendownload game my respawn ini kalian bisa download yang ada di link di deskripsi ya biar lebih cepat kayak itu saja mungkin untuk white papernya tidak akan saya bahas ya karena ya sudah jelas lah game ini adalah game farmer gitu untuk pembahasannya nanti langsung saja di dalam gamenya biar tidak bertele-tele langsung saja main gamenya berapa pendapatannya dengan modal 900 RCH oke karena saya sudah mendownload gamenya kita langsung saja pergi ke gamenya Oke guys sebelum masuk ke dalam gamenya disini saya akan memberikan info lagi bahwa buat kalian yang sering menggunakan tiktok juga kalian bisa follow tiktok saya untuk mendapatkan info-info seputar gameplay to earn terbaru dan terupdate yang mungkin tidak saya jadikan konten ke YouTube ya karena mungkin videonya akan pendek ataupun mungkin saya hanya memberikan info tentang event-event ataupun eye drop-eye drop jadi kalian bisa follow tiktok saya disini ada info-info terbaru ada dari info airdrop juga nah disini ada info airdrop kalian bisa klik ya ini info airdrop lalu juga ada game yang sudah rilis lalu game yang belum rilis ya nah game belum rilis untuk link-link yang saya bahas di videonya nanti akan ada di bagian sini ya kalian bisa mengikuti airdrop atau event-event atau info terbaru dari game tinggal klik saja linknya nah kalian tinggal klik saja tetap buka lalu kalian pilih yang terbaru yaitu info up to date dan juga kalian bisa gabung forum diskusi di telegram mengenai gaming crypto Indonesia jadi forum ini baru buat jadi silahkan buat yang mau gabung-gabung ya Oke sekarang kita klik info up to date nah disini akan ada info-info yang saya share mengenai di videonya jadi misalkan disini link download Mergerid Scar kalian tinggal klik saja baca selengkapnya lalu kalian bisa mendapatkan linknya disini ya Oke jadi itu saja jangan lupa follow tiktok saya dan juga subscribe channel saya terima kasih Oke ini dia saya sudah berada di dalam gamenya ya jadi untuk tampilan awalnya seperti ini dulu vertikal jadi untuk mengkonekkan akun kalian bisa pergi ke akun info terlebih dahulu jadi untuk mengkonekkan akun kalian bisa pergi ke bagian sini nah misalkan kalian ingin membuat akun baru bisa juga ya tapi jadinya kalian mempunyai dompet baru di MyRespam ini ya jadi menggunakan jaringan BSC dan karena saya sudah mempunyai token RC hanya 1000 jadi saya hanya mengimport saja mengimport akun Metamask saya caranya kalian tinggal klik import lalu klik private key lalu masukkan private key yang ada di Metamask jadi akan otomatis terbaca jumlah koin atau token yang kalian punya di Metamask akan terbaca di sebelah sini ya jadi untuk memainkan game ini kalian harus membeli line dulu ya untuk file-nya yaitu paling murah 900 RCH ya dan saya disini mempunyai 1000 RCH untuk memulai permainannya kalian klik saja play now Oke jadi ini saya sudah berada di dalam map dari game MyRespam jadi ini peta dunia di dalam gamenya ya dan disini ada empat kategori untuk map yang bisa kalian beli untuk map yang biasa yang beginner di sebelah sini ya warnanya bisa kalian lihat seperti ini jadi ada map beginner ada intermediate advanced dan Supreme untuk yang yang beginner nah ini kan warnanya seperti ini berarti yang beginner ini nih kayaknya untuk yang intermediate yang mana ya pokoknya untuk warnanya seperti ini kategorinya untuk yang Supreme berarti yang ini ya yang hijau Oke kita langsung lihat saja ini ya nft lainnya bentar sebelum membeli NFC kita lihat dulu di halaman ini ada my farm tidak ada lalu juga ada fun zone nah seperti ini ada spin lotre dan juga tax Oke kita langsung coba saja beli lainnya ya di bagian store nah ini dia untuk lainnya jadi disini untuk harga yang beginner 900 token RCH untuk yang intermediate farm 3900 yang advance 23900 yang Supreme 65900 tapi sudah habis kita beli yang memurah aja yang paling murah 900 atau jika dirupiahkan perhari ini token RCH tuh 500 perak berarti ya 500 ribuan ya Oke kita langsung beli saja kita langsung beli saja Bismillah semoga cuan gaming klik confirm metamax oh iya ada gasp juga ya jadi kalau kalian ingin membeli ini pastikan kalian mempunyai ini juga ya koin BNB jadi jangan sampai kosong Oke oke Aduh 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 like-like gratulation on getting the character confirm nah ini dia saya sudah berhasil membeli land dari my rich farm Aduh ini HP saya banyak banget gameplay to earn jadi ngeleng disini kita coba lihat ya di sebelah sini ada entah di sebelah sini ada statusnya juga dan saya rasa mungkin cukup bagus untuk status ini kita coba visit hai 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 Oke ini dia pertanian yang saya punya yaitu nft pertanian nft lainnya ya di sini saya sudah bisa langsung panennya jadi sudah ada sayuran bebek dan lain sebagainya yang sudah bisa atau siap dipanen kita coba aja jadi ada harpes al ada harpes al disini apakah bisa langsung dipanen semuanya Oke kita akan mengharpes semuanya confirm dapatnya berapa anjir dapatnya satu token ya udah ya udah enggak apa-apa ya karena ini baru kita coba lagi ada apa nih rice all Oke kita menanam lagi confirm jadi bisa otomatis panen semua dan juga menanam semua disini ada kotak harta karun ada apa nih your pet brings you 0,04 Oke jadi binatang peliharaan saya bisa mendapatkan 0,4 Oh jadi ini tempat ini ya tempat peliharaan dan untuk bisa dipanennya disini ada keterangan waktunya juga rata-rata satu jam yang satu jam dan ada juga fitur untuk offline auto farming Oh jadi ada biaya sewanya 10% ya Oh di sebelah sini itu adalah waktu dari ini ya dari panennya jadi bisa dipanen selama 8 kali nah disini 1 per 8 berarti dipanennya bisa 8 kali dan waktunya rata-rata sama satu jam dan hasil token yang kita dapat akan berada di sini ini token yang ada di wallet Oke mungkin itu saja ya berarti kita akan menunggu setiap jamnya untuk panen selanjutnya kita pergi ke map dulu saya akan membeli ininya ya avatarnya nah ini dia untuk membeli avatarnya harganya 99 token rch untuk avatarnya sendiri ini hanya display doang ya jadi tidak perlu beli juga tidak apa-apa tapi di sini tanggung saya akan beli aja Oke jadi ini dia saya akan membeli yang mail ya 99 Oke langsung saja confirm Oke ini dia karakter yang saya dapat jadi randomnya untuk ininya karakternya harus coba banget sip sudah bisa digunakan jadi disini saya sudah membeli lain dan juga avatar apakah akan jadi rugi gaming atau kacuan gaming nanti akan saya update juga ya secara berkala tapi di sini untuk nft lainnya juga akan bisa dijual lagi ya jadi ya enggak rugi-rugi amat ya kalau game play to on itu jadi asetnya kita semua adalah milik kita bisa diperjual belikan lagi di marketplace-nya contoh seperti ini ya bisa dijual lagi nih ada harganya 65.000 2.500 nah mahal-mahal ya Nah ini yang saya bisa dijual nih tinggal di klik sale saja Oh ya kalau menurut di white paper nya nantinya nft kalian bisa disewakannya atau fitur scholarship caranya kalian tinggal klik saja di bagian alfams lalu klik alfams ya lalu di bagian list nah ini dia list ini adalah menyewakan nft lain yang kalian punya untuk dimainkan ke orang lain tinggal klik saja list nah disini kalian tinggal masukkan alamat smart contract pemain yang ingin menyewa lain kalian ya dan disini juga ada harinya ingin berapa hari lalu disini ada pembagian persenanya ya berapa yang bisa kalian bagi jadi itu dia kalian sekali kalian bisa menyewakan nft lain kalian ke orang lain untuk dibagi hasilnya ya di kalian bisa memperkerjakan orang lain untuk main game ini Oke mungkin itu saja untuk konten myrisfarm ini jadi dengan modal 900 1000 token RCH ya seribu token RCH kalian bisa membeli nft yang beginner Oke jadi itu saja apakah game ini akan menjadi game cuan gaming atau jadi rugi gaming ini sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya bye bye